Intro Pemirsa kembali bersama kami dalam program Viki Nita Kajian Viki Perempuan untuk kita Sahabat soleha yang ada disini Kita tadi telah mendengarkan pertanyaan dari Mbak Lely Bagaimana kalau anak adopsi itu Orang tuanya sudah tidak ada Tidak diketahui Itu bagaimana untuk perwaliannya Pemirsa di rumah dan sahabat semuanya Ketika kita ngambil anak Katakanlah di Pajasuan A gitu ya Mbak Lely Kita kembali ke situ Kan melacak ini dulu dari mana rumah sakit mana Dicari sampai semaksimal mungkin Ketika dinyatakan betul sudah hilang semua Dokumentasi dan dokumen dari keluarganya Maka perwaliannya diserahkan pada hakim Apa artinya Hakimlah yang menentukan siapa yang akan meningkatkan anak itu Tidak langsung hakim itu siapa Bukan kita yang nunjuk Maka kembali lapor kepada pemerintah tempat Dalam ini ya siapa Mbak? Betul Nanti dia yang menentukan siapa yang akan menjadi wali Apakah kepala kawannya atau siapa-siapa-siapa Bukan kita yang nunjuk Berkaitan dengan keluarga Sakinah Maudah Warung Tadi kita sudah membahas tentang antara istri dengan suami Anak, mertua, orang tua dan juga saudara Ini yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan masalah ekonomi Ekonomi Instrumen yang paling fundamental itu Instrumen yang paling fundamental adalah masalah ekonomi Betul Dalam kondisi seperti sekarang Sangat dimungkinkan penghasilan istri itu lebih besar Oh iya Bagaimana apakah ini Disikapinya bagaimana untuk tetap menjadikan keluarga kita samara Oh iya Jadi gini sahabat mungkin gini ya Walaupun yang kerja istrinya gitu kan ya Kemudian pendapatannya lebih banyak Suaminya mungkin jobless mungkin gitu Atau ya pihakan lah gitu Bagaimana agar tetap samara gitu kan Ya Allah Subhanallah berat ini Bukitnya berat Karena kuncinya di istri Sudah istri yang bekerja Atau yang lebih banyak penghasilannya Tapi dituntut untuk menjadikan Kondusivitas rumah tangga menjadi lebih harmoni Sehingga terciptanya samara Kuncinya di istri Apa itu istrinya Kembali ingat sahabat Ada hak dan kewajiban suami istri dibaca lagi Kita ulang lagi sekarang ngajinya Apa kewajibannya seorang suami Harusnya dia menafkahi Ternyata dia lagi hopeless Lagi jobless dianya Maka Harusnya suami itu Minta maaf kepada istri Atas kekurangannya Dan dia mengetahui keadaan dirinya Dan istrinya menerima kekurangan suaminya Kembali Kekurangannya suami Lagi gak punya uang Lagi jobless Ya kita sekarang yang bekerja Kenapa? Ya karena harus Harus apa? Survive Harus tetap berjalan ini rumah tangga Agar anak tetap ngaji Sekolah Mondok gitu kan ya Makan jalan terus Dan sebagainya Maka istri yang bekerja Disitulah yang terjadi Sebuah keikhlasan Yang betul-betul ikhlas Dari seorang istri Dan suami ikhlas juga Kenapa? Ya mungkin lebih banyak waktunya Untuk mencari nafkah dari istri itu kan Padahal hukum aslinya Kita mencari nafkah Teh sunah Betul gak? Betul Tapi menjadi wajib sekarang Menjadi wajib Kenapa jadi wajib? Ya karena dia Suami tidak berpenghasilan Tentu Betul Itu ibu nyai Subhanallah Luar biasa Pemirsa dan sahabat seleha Tadi ibu nyai Sudah banyak membahas Memberikan pencerahan Kepada kita Tentang bagaimana Menjadikan keluarga Yang sakinah Mawadah Warohmah Selanjutnya Ibu nyai Monggo disimpulkan Untuk kajian kita Pada kesempatan kali ini Pemirsa Sahabat yang disini Samarah Adalah Dambaan semua Keluarga Tapi samarah ini Harus diusahakan Diupayakan Dikontinuukan Disuasanakan Agar apa? Agar tetap menjadi Visi rumah tangga kita Nah Sakinah ketenangan Mawadah cinta kasih Rahmah saling mengasihi Kesimpulannya adalah Ketenangan itu Akan ada Bila cinta kasih Terjalin Cinta kasih Akan terjalin Bila ada Saling Saling Antara keduanya Saling mencintai Saling menyayangi Saling menghormati Saling membela Saling berkorban Saling menutupi Kan gitu kan Nah Nah jadi ketiga Instrumen itu Akan menjadi Hiasan rumah tangga kita Jadi rumah tangga Yang dikehendaki Rasulullah Karena Rasulullah Adalah Contoh Keluarga yang Samarah Yang paling kita Idolakan Jadi Pemirsa di rumah Apapun yang terjadi Kondisi kita Kayak apapun Keuangan kayak Apapun Pokoknya Samarah ini Harus kita Usahakan Bukan uang Intinya Bukan materi Instrumen utama Bukan Apa Akhlak Akhlak pasangan kita Akhlak istri Akhlak suami Akhlak anak-anak Akhlak mertua Sehingga Keluarga itu Harmonis Karena Akhlakul karima Seperti rumah tangga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Cukup dari saya Mari kita berdoa bersama Kita doakan Semoga Rumah tangga Teman-teman kita Yang Indonesia ini Semoga Samarah semuanya Kalau kita pasti berdoa ya Agar samarah Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka na'budu Iyaka nasta'in Ihna suratul Mustaqim Suratul Lathina Anamta Alayhim Wairil maghlubi Alayhim Walad-dhalin Amin Ya Rahmanirrahim Ya Malik Ya Kudus Ya Muhaimin Ya Muhaimin Ya Muhaimin Ya Hafidhu Ya Nasir Ya Muhaimin Wahai ذat yang maha memelihara Ya Allah Pelihara rumah tangga kami Ya Allah Ya Allah Pelihara Ya Allah Anak-anak kami Ya Allah Pelihara Singgah sana rumah tangga kami ini Ya Allah Agar menjadi rumah tangga yang kau inginkan Yang Rasulmu inginkan Ya Rob Ya Allah Tanpa campur tanganmu Kami tidak mampu untuk menyatukan rumah tangga ini Ya Allah Kami tidak ada kekuatan untuk mengharmonikan rumah tangga ini Ya Rob Maka turunkan Rahmatmu Sakinamu Mawaddahmu Maunamu Taufikmu Hidayamu Nur ilahimu Di dalam rumah kami Ya Allah Dan Nur itu sumrambah Kepada penghuninya Ya Allah Agar menjadi insan Yang selalu zikir Kepadamu Di siang hari Di malam hari Di pagi hari Di seluruh Lini-lini Kehidupan kami Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim Instrumen-instrumen Menjadikan rumah tangga samarah itu Ya Allah Yang ingin kami cari Ya Allah Namun kami lupa Kadang-kadang Ya Allah Bahwa seluruh instrumen itu adalah Untuk menuju Ridomu Ya Allah Amin Andai kata ada Riak-riak yang telah Mengguncang rumah tangga kami Ya Allah Jangan sampai rumah tangga kami Engkau lepaskan Ya Allah Tidak engkau Ridhoi Tidak engkau Cintai Tidak engkau Sayangi Kami butuh cinta Kasihmu Ya Allah Dengan cinta Kasihmu Itulah Sehingga kami Bisa mencintai Suami kami Dengan cinta Kasihmu Itulah Sehingga suami kami Mencintai kami Istrinya Ya Allah Termasuk anak-anaknya Dan seluruh keluarganya Ya Allah Maka turunkan cinta Kasihmu Kepada hati Kami masing-masing Ya Allah Allahumma Berikan kami kekuatan Lahir batin Untuk menjadikan rumah tangga yang mawadda Sakinah Warrohmah Barang-barang sahabat Rabbana Hablana Min aswajina Wazurriyatina Kurrota a'yuni Waja'alna Lilmuttaqina imama Walhamdulillahi Rabbil Alamin Alhamdulillahi Rabbil Alamin Tanpa terasa Pemirsa Kami 60 menit Sudah menemani Pemirsa Dan sahabat solehah Di sini Dalam kajian Fiki Nita Kajian Fiki Perempuan Untuk kita Persoalan yang kita bahas Pada episode kali ini Adalah Keluarga Sakinah Mawadah Warrohmah Tadi Bunyai Sudah cukup Panjang Lebar Dan sangat Mendalam Membahas Bagaimana Menjadikan Keluarga kita Sakinah Mawadah Warrohmah Mudah-mudahan Pemirsa Mendapat pencerahan Dan keluarga Seluruh Indonesia Menjadi keluarga yang Sakinah Mawadah Warrohmah Saya RT Bunyai Dewi Sahabat solehah Dan seluruh kru yang bertugas Mengucapkan Terima kasih Atas perhatiannya Wallahul mu'afiq Ilak wa mitari Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Hidup on that Sampai jumpa di video selanjutnya Hidup on that Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.